Bureyroh r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Syaitan mengikat tengkuk leher salah seorang dari kalian jika ia tidur dengan tiga ikatan Syaitan menepuk setiap ikatan dengan berkata Engkau masih punya malam panjang, karena itu tidurlah Jika orang tersebut bangun, lalu zikir kepada Allah Maka satu ikatan terlepas Jika orang tersebut bermudu, maka satu ikatan terlepas Jika orang tersebut sholat, maka ikatan terakhir terlepas Lalu pada pagi harinya, orang tersebut berada dalam kondisi sehat dan berjiwa baik Jika ia tidak melakukan itu semua, maka pada pagi hari, ia berjiwa buruk dan malas Hadis diwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah Jika orang tersebut berada dalam kondisi sehat dan berjiwa